Assalamualaikum pembesar, jumpa lagi dalam jalan-jalan alas topik siang akhir pekan. Hari ini, saya akan mengajak pembesar berolah rakyat, juga bumi, jawa barat. Penurangan dan wisata pantai bisa jadi obat menjarak bagi sebagian orang untuk lepas dari kepenatan rutinitas. Tak terkecuali pantai-pantai di Indonesia yang dipilih para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Pemandangan dan alunan suara khas gelomang laut selalu saja membuat orang yang menikmatinya terwena. Selain menikmati keindahan pantai dan luk lepas yang bergelomang, pantai juga dimanfaatkan untuk berolahraga. Ya, salah satunya olahraga selancar atau yang populer dengan sebutan surpi. Ya, salah satu pantai yang jadi surga para peselancar adalah Pantai Cimajah ini nih. Pantai Cimajah merupakan satu dari 9 titik lokasi bermain surfing di sekitar Pantai Pabuan Ratu, Jawa Barat. Ya, selain memiliki keindahan panorama yang hak, ombak yang besar dan tinggi jadi alasan para wisatawan memenuh pantai ini. Di bulan-bulan tertentu antara Mei hingga Oktober, Pantai Cimajah ramai dikunjungi para peselancar dari berbagai negara. Biasanya, surfing dilakukan pada pagi atau sore hari, karena angin yang terbaik bertiup dari pukul 11 hingga 4 sore hari. Nah, sebelum mulai surfing, saya bertemu dengan teman saya peselancar muda asal Australia. Selamat mencari. Riz yang tinggal di Pelabuhan Ratu, sudah 2 tahun terakhir, rutin-rutin surfing Ria di Cimajah. Sayangnya, saya tidak bisa belajar surfing di Pantai Cimajah, karena pantai ini khusus bagi mereka yang sudah mahir berselancar. Ya, kalau saya kan masih pemula. Pantai yang paling sering dimanfaatkan untuk belajar surfing oleh pemula seperti saya adalah Pantai Cipeput. Jaraknya hanya sekitar 100 meter dari Pantai Cimajah dari dominansi oleh peselancar lokal. Tentang menunggu lama, saya pun muncul ke Pantai Cipeput. Ini pengalaman pertama saya bermain surfing pemirsa. Eh, sabar dulu. Sebelum mulai, saya harus tetap memperhatikan kesegaran kekelamatan. Sebagai pemula, saya harus mempelajari teknik melayu air dengan tangan atau pedal. Seperti ini, posisi lanjutkan suara pedal adalah posisi berdiri dan meluncur atau take off di gulungan ombak. Selalu take off, teknik selanjutnya adalah teknik riding. Tujuannya untuk mencari kutipatan yang diinginkan. Dalam teknik ini, diperlukan kreativitas pesuancar. Saya siap bermain surfing. Wah, ternyata tak semudah dimayangkan pemirsa. Saya jatar gelung ombak terus. Hal lain yang tak boleh dilupakan adalah kepandain membaca ombak. Di mata pesuancar, tidak semua ombak sama. Ombak yang paling bagus adalah ombak yang bagian atasnya sudah mau pecah. Bagi para pesuancar, ombak justru menjadi sahabat yang selalu ditunggu kedatangannya. Makin besar dan tinggi ombak, makin bersemangat saham pesuancar menikmatinya. Olahraga macu ini memang mengasyikan. Berdiri di papan selancar dan menari dalam gelungan ombak, tentunya memberikan pengalaman berbeda bagi sebagian orang. Ada sensasi tersendiri saat berdiri tepat di atas gelungan lautan yang bergemuruh seakan berlomba mencapai tepian. Hmm, penasaran mencoba. Nah, gimana pemirsa? Seru kan? Kalau gitu, sampai di sini dulu. Jalan-jalan bersama saya.